RISALAH HATI RISALAH HATI Oce mengambil magister bidang kedokteran sementara suaminya mewajudkan pendidikan doktoral di bidang teknik mesin RISALAH HATI RISALAH HATI RISALAH HATI Ia ini mau main Halo Lagi makan apa itu? Kerupu Kerupu Abang Kerupu Sebagai muslim Ramadan menjadi bulan yang dinanti tapi tentu ada yang berbeda ketika harus melewati Ramadan di negeri orang Oce awalnya tidak pandai memasak tapi karena harus memenuhi kebutuhan makanan halal ia mau tidak mau turun juga ke dapur Rindu akan makanan Indonesia juga menjadi alasan lain kenapa ia harus memasak untuk keluarganya Biasanya kan kita buka puasa gitu kan pakai kolek gitu kan pakai cemilan mbak Wan gitu Di sini juga bikin gak mbak atau ada yang jualan gitu? Gak, bikin banget Bikin banget sering alhamdulillah bikin buji salak terus cemilan-cemilan kayak dadar gulung terus dan biasa apa namanya di musola sini di musola kampus sini pada rebutan mahasiswa-mahasiswa ininya muslimnya dibawa takjil jadi macem-macem deh pada bawa takjil khas masing-masing negara gitu Keluarga kecil ini menyadarkan saya betapa mudah menjadi muslim di Indonesia Semua sudah tersedia mulai dari makanan halal hingga tempat beribadah Tapi sayang di antara semua kemudahan itu masih ada yang tidak sepenuh hati menjalankan kewajibannya sebagai muslim Selain makanan halal mencari tempat ibadah di Gyeongsang juga sama sulitnya Di kota ini hanya ada beberapa musola dan masjid Itu pun jaraknya jauh dan tidak bisa ditempu dengan berjalan kaki Tempat ibadah terdekat dari apartemen Oca lokasinya di Universitas Yongnam Itu pun hanya sebuah ruangan biasa Awalnya lokasi ibadah ini adalah tempat berkumpul mahasiswa muslim yang menempuh pendidikan di Universitas Yongnam Namun karena banyak muslim yang datang ke sini untuk menunaikan sholat jumat akhirnya ruangan beralih fungsi Sedangkan ini musola al-amin yang terletak di Daegu Jemaahnya kebanyakan adalah muslim asal Indonesia Mereka menyewa ruangan dari warga Korea hingga akhirnya menjadi sebuah musola Di musola ini muslim Indonesia menjadi pionir dalam menghidupkan kegiatan keagamaan Pusat kegiatan muslim Gyeongsan berlokasi di Daegu Tempat ini dikelola oleh muslim dari Pakistan Gedung berlantai 4 ini terdiri dari ruang ibadah untuk laki-laki perempuan dapur dan kantor pengurus Inilah satu-satunya lokasi ibadah yang terlihat sedikit megah bagi muslim di Gyeongsan dan Daegu Untuk peribadah suami oca biasanya berkunjung ke musola ini Letaknya di kawasan Waiguan, Korea Karena berada di kawasan industri kegiatan keagamaan lebih banyak berlangsung di akhir pekan Selain menjadi lokasi ibadah musola juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar sesama muslim di Gyeongsan Selamat menikmati Terima kasih